Timnas Indonesia akan melakoni partai hidup mati melawan Thailand pada laga leg kedua final yalah AFF 2020 pertandingan leg kedua timnas Indonesia versus Thailand akan digelar di nasional Stadium pada Sabtu 1 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat akan tetapi subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengmu agar kamu selalu mendapat berita terupdate seputar timnas Indonesia kalau sudah subscribe Mari kita lanjut Indonesia diakini bakal langsung tancap gas menyerang sejak fluid pertama wasit pasalnya sekuat Garuda berada dalam kondisi tertinggal agregat kosong-empat pasukan Sintayong perlu mengincar banyak gol demi mengejar agregat dan menciptakan keajaiban yakni juara biala AFF 2020 atas dasar itu Sintayong diperkirakan akan memainkan formasi 3-back tengah formasi 3-4-3 bisa menjadi opsi pilihan bagi Sintayong Asnawi Mangkualam bisa ditarik turun untuk menjadi back tengah sebelah kanan dalam formasi 3-4-3 Super Offensive Faruddin Arianto dan Alfeandra Dewanga yang merupakan pemain andalan Sintayong dapat melengkapi skema 3-back tengah sejajar kondisi ini memungkinkan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri untuk kali pertama tampil bersamaan sejak awal laga di biala AFF 2020 Witan bisa membuat second line Garuda semakin offensive sementara Pratama Arhan yang sudah kembali usai terakumulasi kartu kuning bergerak di area kiri ada pun Rahmat Irianto dan Ricky Kambuayang bisa tetap menjadi jantung permainan Garuda di lini tengah maju ke depan Egy Maulana Fikri dan Irfan Jaya dapat menjadi opsi untuk menopang striker utama Garuda berikut prediksi susunan pemain yang diturunkan sebagai line up kick off babak pertama di posisi keeper ada Nadio Arga Winata lalu Asnawi Mangkualam Fakuddin Arianto Alfeandra Dewanga Witan Sulaiman Rahmat Irianto Ricky Kambuayang Pratama Arhan Egy Maulana Fikri Ezra Walian dan juga Irfan Jaya Jadi bagaimana menurut tanggapan kalian?